Intro Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniella dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal mengenai fungsi jadi ini membahas salah satu contoh soal matematika ya kalian bisa lihat soal yang kita bahas di layar kalian sekarang jika fx sama dengan fx-1 tambah 1 per 4 dan f1 sama dengan 4 maka berapakah nilai f201 jadi ini kita disuruh mencari berapa nilai f201 juga diketahui fx dan f1-nya berapa seperti itu ya cuman ini yang lebih menarik dari soal ini kita akan lihat bahwa pertama kita harus cari dulu f2-nya ini sebenarnya soalnya perlu agak sedikit trik ya jadi agak sedikit trik soalnya jadi saya memutuskan untuk mencari dulu f2-nya dengan menggunakan fx yang sudah diketahui jadi fx-nya kan itu adalah fx-1 ditambah dengan 1 per 4 dan diketahui f1-nya itu adalah 4 jadi saya memutuskan untuk mencari dulu f2-nya dari fx ini jadi kita dapat f2-nya jadi kalau kita cari f2 berarti semua yang x itu diganti dengan 2 sehingga kita dapat jadinya f2 sama dengan f2-1 ditambah dengan 1 per 4 seperti itu ya jadi x ini semua diganti dengan 2 oke dan 2-1 sama dengan 1 kan jadi kita dapat jadinya f2 itu sama dengan f1 ditambah dengan 1 per 4 f1 sendiri itu nilai sama dengan 4 jadi kita dapat f2 itu sama dengan 4 tambah 1 per 4 jadinya seperti itu jadi kita dapat f2-nya kalau kalian mau cepat bisa langsung dapat 4 1 per 4 atau kalau kalian ingin menyamakan penyebutnya juga boleh ini jadinya 16 per 4 ditambah dengan 1 per 4 sehingga kita dapat jadinya 17 per 4 atau kalau jadinya pecahan campuran dia akan jadi 4 1 per 4 ini yang kita dapat jadi f2-nya jadi pertama kita kusuh ya untuk yang sudah diketahui yang pertama f1-nya sama dengan 4 f2-nya sama dengan 4 1 per 4 dan setelah ini saya juga berusaha untuk mencari f3-nya sekarang jadi sudah dapat f2 f1-nya juga sudah diketahui jadi soal sekarang kita cari f3-nya seperti itu ya kan f2 sudah diketahui ya kita akan cari f3-nya sekarang jadi f3-nya gunakan lagi seperti rumus fx-nya sudah diketahui yaitu f3-1 ditambah dengan 1 per 4 seperti itu ya nah f3 sendiri itu berarti jadinya 3 kurang 1 kan 2 jadi f3 sama dengan f2 ditambah dengan 1 per 4 seperti itu jadi f2-nya sendiri yang kita sudah dapat itu adalah 4 1 per 4 jadi kita dapat 4 1 per 4 ditambah dengan 1 per 4 jadi kita dapat f3-nya itu sama dengan 4 2 per 4 atau 4 setengah ya oke saya akan memutuskan untuk mengubahnya menjadi 4 2 per 4 saja jadi kita dapat f3-nya itu sama dengan 4 2 per 4 nah kan yang ditanya kan adalah f201 gak mungkin kita mencoba satu-satu dari ini kan baru f3 f4, f5, f6, sampai seterusnya sampai akhirnya f201 itu gak mungkin dan makanya oleh karena ini kita lihat sekarang untuk f1, f2, dan f3-nya kalau kita urutkan misalkan seperti ini ya dia ya f1, f2, f3 kita lihat pertama f1 itu 4 terus f2 itu adalah 4 1 per 4 terus f3 itu adalah 4 2 per 4 nah kalau kita perhatikan baik-baik bahwa ketiga urutan bilangan ini ini merupakan suatu barisan aritematika kalian bisa lihat disini bahwa ini merupakan suatu barisan aritematika yang memiliki suku pertama dan bedanya kalian bisa lihat ya untuk yang suku pertama yang pasti A sama dengan f1 yaitu sebanyak 4 dan B-nya bedanya kalau kalian sudah belajar tentang barisan dan daerat aritematika yang namanya beda itu adalah selisih antara suku kedua dengan suku pertama suku ketiga dengan suku kedua jadi suku selisih antara suku ke N dengan suku sebelum ke N jadi kalau bisa kita lihat ambil contohnya kita ambil 4 1 per 4 dikurangi dengan 4 itu berarti jadinya 1 per 4 jadi antara f1, f2, dan f3 ini ini dia membentuk suatu barisan aritematika dengan suku pertamanya ada 4 dan bedanya itu ada 1 per 4 jadi untuk mencari f2, ratu, satu itu tidak tidak sulit gitu jadi kalau misalnya kita lihat disini untuk yang f1 kan adalah suku pertama u1 ya atau A ya suku f2 itu ada suku kedua u2 dan f3 itu ada suku ketiga berarti otomatis f201 itu merupakan suku ke 201 kalau kalian sudah tahu tentang rumus UN dari suatu barisan aritematika UN itu bisa dicari dengan cara A plus N min 1 kali B jadi suku ke N itu dapat dicari dengan cara menambahkan suku pertama ditambah dengan beda dikurangi dengan ini suku ke N nya dikurangi dengan 1 seperti itu dan halnya juga berlaku sama kalau misalnya kita disuruh mencari U 201 di mana itu ada f201 itu berarti sama saja dengan A nya itu adalah 4 ditambah dengan N min 1 N nya ada 201 201 dikurangi 1 dikali dengan B nya itu ada 1 per 4 jadi kalau kita bisa selesaikan disini saya akan hapus saja ya oke jadi kita dapat U 201 nya itu sama dengan 4 ditambah dengan 201 dikurangi 1 kali 1 per 4 jadi kita dapat U 201 nya itu sama dengan 4 ditambah 201 kurang 1 200 ya 200 kali 1 per 4 ini 200 bagi 4 dicorek jadinya 50 jadi kita dapat U 201 nya itu sama dengan 54 otomatis U 201 54 berarti F 201 itu juga sama dengan 54 kalau kita lihat jawabannya itu adalah seperti itu jadi ini secara langsung juga merupakan salah satu penerapan dari barisan dan daerah aritematika seperti itu ya jadi bagi kalian yang masih bingung mengenai pembahasan soal pada video kali ini silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar jadi ini saja pembahasan video untuk kali ini dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga like beserta share soal ini seperti itu ya terima kasih selamat menikmati